PEMBICARA 1 Bisa dibarkan sebagai sebuah palisade listrik atau CX9 listrik Karena dia SUV besar, full size, 3 baris, tapi dia full electric Yang surprisingly, mewah banget Penasaran? Jujur, pas pertama kali gue liat mobil ini, ekspektasi gue gak yang tinggi-tinggi Tapi setelah hands on, luarnya, dalemnya, kualitasnya, fiturnya, dan lain-lain Gue jadi punya semacam apresiasi tersendiri gitu Tentang bagaimana otomotif Vietnam saat ini So, kayak gimana sih mobil termewah asal Vietnam Yang bisa banget di Indonesia Mencuri hati orang-orang yang pengen SUV besar 3 baris Seven-seater Yuk, kita kopas luar dan dalam SpinFast VF9 One-seater Terima kasih telah menonton Ya, ekspektasi gue sebenarnya gak gimana-gimana Oke, secara bentuk dia ganteng Karena stylingnya dapat dari PIN Farina gitu kan Tapi, setelah gue hands-on Lihat keluarnya, dalemnya Di bootnya PIN FAST, di Gias 24 Di mana mereka pajak mobil ini Line-up punya All the way dari VF5 sampai VF9 Gue jadi terkagum sendiri gitu Ternyata VF5 udah bisa bikin mobil yang sebegini premiumnya gitu ya Dan memang untuk sementara Mobil ini masih berforma sepir kiri Jadi kalau menurut kalian Mobil ini potensial untuk dijual di Indonesia Kalian langsung aja komen di bawah Supaya PIN FAST bisa mempertimbangkan hal tersebut Karena menurut gue Ini formulanya cocok banget Buat orang kaya Indonesia Yang mencari Mobil listrik SUV Tiga baris Full size Ya, karena Belum punya banyak lawan di sini Lawan yang langsung head-onnya Ya Kia EV9 Yang harganya hampir Dua miliar rupiah Ini tentunya Ratusan juta lebih murah Dibandingkan Mobil tersebut Tapi sekarang kita bahas desain dulu Eksteriornya dari si VINFAST VF9 ini Mulai dari belakang seperti biasa Secara silhouette body Ini desainnya tuh Kayak American SUV yang gede gitu ya Karena dia boxy besar Tapi punya sentuhan Italia Karena seperti itu desainnya itu Digarap langsung oleh VININ FARINA Salah satu desain house Dari Italia Yang mengerjakan ini Dan juga VF8 Yang bikin dia punya aura eksotisnya Nah dari belakang Antene Sudah syarfin suara body Sudah ada integrator terus Spoiler Dengan aksen piano black yang rapi Terplek soplam sudah LED Kata sudah ada debugger Dan wiper dia Modelnya yang ngumpet Di bagian belakang sebelah sini Ya, jadi Kesannya tuh rapi Di bagian belakang Sudah khas banget Dengan signature desainnya VINFAST Dimana ada logo V Di bagian tengah Yang diapit langsung oleh LED Barbie lights Yang langsung melebar Sehingga menciptakan kesan Mobil yang besar Dan juga distinct Pas malam hari Emblem Hanya ada VF9 Aja di bagian kanan sebelah sini Dan bumpernya Dia cukup sederhana Tapi dihiasi dengan Garis-garis horizontal Termasuk ada aksen Satin chrome Di bagian bawah sini Yang mengenasangkan Kesan mewah Karena yang gue suka Mobilnya juga Minim chrome gitu ya Semuanya tuh Rapih Rapih detailnya gitu Nah, kalau bicara soal safety Dia pun sudah ada 6 titik parking sensor Di bagian bawah sini Termasuk ada kamera Di sini yang ada 2 Iya Karena kameranya Itu fungsinya banyak gitu ya Ada yang kamera ke Reversing mirror Ada yang kamera ke Reversing screen Jadi emang Udah canggih lah safety-nya Termasuk 12 highlights Dia pun sudah full LED Yang gue bilang LED bar Yang membutuhkan V di bagian tengah Dan langsung Stretch all the way Sampai ke bagian samping Sebelah sininya Untuk lampu rem Lampu sini Lampu mundur Semuanya sudah LED Bahkan dia punya Ada lampu lamp Yang ada di bagian Bawah sini Oke lanjut Bahas soal charging Dari Vinfast VF9 Charging port dari VF9 Ini lokasinya Di fender depan Sisi pengemudi Dia sudah CCS Type 2 Dan sudah support Fast charging Motor listriknya Ada yang single motor Tapi yang ini Dual motor All wheel drive Tenaga gabungannya 402 HP Dengan torsi 620 Nm Ya gede banget ya Baterainya 123 kWh Yang bisa bikin dia jalan Sejauh 530 km Sekali pengecasan 0-100 Tuntas dalam 6 detikan aja Oke lah ya Untuk mobil yang sebesar ini Di bagian sampingnya Kalian bisa lihat Silhouette body Yang menurut gue Kesan itu Bloki Gaga Dan Sterak banget gitu ya Karena dia Nggak Menggurva Kayak kebanyakan Mobil-mobil modern Tapi dia Boksi kotak gitu Nah Salah satu detail menarik Ada di bagian belakang sini kan Kacanya dibikin Model floating groove ya Tapi di bagian samping sini Dia dibikin Mengecil pilarnya Dengan logo V di bagian sini Ini salah satu desain detail Di VF9 Yang menurut gue Sangat unik Karena Bentuknya jadi kayak Hourglass Gitu ya Italian banget Nah Semua bagian pilarnya Sudah piano black Sampai ke bagian trim-trim sini ya Di atas juga udah ada Roof rail Yang lagi-lagi berwarna piano black Di bagian bawah Kelading-kelading Dia sewarna body Tidak ada yang warna hitam Sehingga kesannya Lebih ke arah premium Bukan Rugged Tapi tetap ada Side body molding Atau Aksen satin chrome Di bagian samping sini Lagi-lagi yang Menampak kesan mewah Dengan Adanya footstep di bagian bawah Yang membantu Ingres dan ikres kalian Door handle Dia modelnya Flash Jadi rata dengan bodi Seperti mobil kekinian Tapi dia diberi Aksen satin chrome lagi Jadi kesannya itu Menonjol dan mewah Dan lebih besar Di bagian belakangnya Jadi Untuk Tempat jempol kalian Itu enak gitu ya Dan ini Pintunya electric latch Jadi enggak kayak Kalian buka pintu Ioni 5 Atau yang Gret gitu Yang ada mekanicalnya Dia Kalian seperti Pencet tombol gitu Jadi Ada aktuator Lucu banget Dan dia sudah Vacuum door Mewah banget Depan lagi Pilar depan juga sama Dibuat ala floating roof Dan spion Dia sewarna bodi Dengan tangka yang semuanya Juga piano black Jadi mewah Spionnya Udah dalam posisi Di bagian sini Ada kamera di bagian bawah sini Karena kamera sudah 360 Dan di bagian kacanya pun Dada blind spot Warning system Di bagian pintunya sebelah sini Juga ada Paddle light Dengan logo Finpass Di keempat Pintunya Enggak di depan aja Oke lanjut Soal kaki-kaki dari si Finpass VF9 Nah Palak standarnya juga Ini gue udah suka gitu Karena ini kan trim yang atas Jadi palaknya ini yang full spec Ini palaknya Besar Bahkan lebih besar Dibandingkan Palisade Contohnya yang ring 20 Ini ring 21 inci Iya Two tone polish Palang 5 Model turbin kayak gini Kesannya udah Sangat ketinian Digalut dengan ban Yang juga High performance Dia pake Goodyear Eagle F1 SUV Ukurannya 27540 R21 Pengereman Depan belakang udah full display Semua Tekno link standar Kayak ABS Traction control Semuanya sudah ada Makanya mobil ini Sudah dilengkapi dengan Adas juga Jadi For collision mitigation Land keeping assist Sampai ada Cruise control Dan traffic jam assist Dia juga sudah punya Termasuk karena dia mobil listrik Dia pun bisa Re-generative braking Yang bisa mengambil balik Energinya Untuk penampang baterainya Pas kalian Mengeret Dan sampai lagi Kita ke bagian pas Yang depan dari Si Finpass VF9 Iya Di bagian depan sini Ini kelihatan nih Lagi-lagi CDHS Finpass Yang dimana Logo V nya berada Di tengah grill Dan di update oleh LED bar yang belok Mengikuti logonya Ketengah sini Pokoknya kalau kalian malem-malem Kalian gak akan salah Melihat mobil ini Di jalan Karena pastinya Dia distinct banget Cuman Finpass doang Yang punya signature design Seperti ini Nah Bumpernya juga Blocky Gini ya Dengan ada Kayak Sentilasi udara Di bagian sapi-sap Ini bolong beneran Jadi works Jadi bisa berfungsi Sebagai air curtain Termasuk di bagian bawahnya Ada desain ala split terkecil Yang dihiasi oleh Aksen Satin chrome Iya Satin chrome itu manis Gak kebanyakan Kita suka banget Nah kalau untuk urusan safety Dia udah ada 4 detik Corner sensor di bagian depan Termasuk ada kamera depan Yang di bagian bawah Logo V nya disini Dan juga ada Millimeter wave radar Di bagian Air dan bawahnya Karena mobil ini Kayak gue bilang Udah bisa adaptif Terus kontrol Dan lucunya Ini kelihatan kayak grill Padahal ini bukan Ntar gue jelasin Di bagian interestingnya Ini tetap bolong Tapi secara overall Lampunya Berlanjut ke bagian sini Dan dia desainnya Simple tapi tajam Sudah projector LED Dual setup Dia pun tentunya Udah bisa Auto high beam Karena sudah ada adasnya Dan dari lampu ke senja Sampai low beam High beam Sampai ke Lampu saya yang sudah Full LED semua Dan secara overall Desain dari si Finpass VF9 ini Menurut gue Sudah menjadi sebuah SUV Dengan desain yang Sangat-sangat Gagah Dan ganteng banget Kayaknya agak disayangkan Kalau ini Tidak dijual di Indonesia Semoga Finpass Melihat reaksi kalian Mengenai mobil ini Agar Mobil ini bisa juga Turut dijual disini Dengan format setir kanan Karena Gue yakin Orang-orang kaya di Indonesia Yang punya untuk budget segini Mereka pasti bakal Demen dengan SUV V3 baris listrik Yang semewah Oke lanjut bahas Soal interior dari Finpass VF9 Dari pintunya Kita bukanya Kayak ngulung tadi Feelingnya tuh Gak kayak buka Pintu mekanical gitu ya Jadi kayak Menarik tombol Menarik tombol Kayak seperti itulah Pintunya udah berat banget Jadi terasa sangat berkualitas Dan di bawah Kalian dapat footstep Yang dilapis oleh karet Yang bisa kalian injek Dan juga ada Silk plate aluminium Dengan logo VF9 Yang menyala Nice Facumdor Nice banget gitu kan Nah Sob ini Rasa duduk di baris pertama Dari si Finpass VF9 Sebelum kita bahas Desain fitur Dan ada apa aja dalam sini Seperti biasa Kalau kalian suka dengan Rami Benar-benar kalian suka Klik tombol like di bawah Dan klik tombol Merak tersebut Untuk subscribe ke channel Laktasol Janky Jangan lupa like Laktasol Janky Dan juga memang Kesa Buka Bidi Laktas Tandar Skorje Untuk info atau pertukup Yang pasti Yang menghibur Kalian semua Oke Nah Tadi kan soal Mesin Sudah kita bahas Di bagian yang charging portnya Sekarang lanjut Langsung ke bagian interiornya Jujur Desainnya ini Sebenernya Dengan yang terlalu neko-neko Dia cukup main aman Dengan dashboard Yang serba Vertikal Horizontal Maksudnya ya Orientasi gue udah Agak aneh Karena ini di akhir Bias dan upgrade tipus Tapi Kalau menilai dari build quality Dan materials Ini Sudah bisa gue sandingin Dengan mobil-mobil premium Yang kelasnya di atas 1 miliar Kenapa? Karena Bagian atas dashboard ini soft Bagian tengah dashboard ini soft Bagian bawah dashboard ini soft Gemuanya dengan jahitan asli Kombinasi warnanya Hitam Dengan biru Dengan ivory Iya Jadi Unik banget Bahkan Detail-detail seperti Aksen Stainless steel Yang ada disini Ini beneran terasa dingin gitu Kayak pakai stainless beneran Seperti bukan plastik Kayak kebanyakan mobil Dan juga Lubang AC-nya Terintegrasi langsung Meliuk ke bagian bawah sini Yang buat misalnya Artsy dan keren banget Nah Dan pastinya Ke bagian tengah Kita bahas soal Infotainment-nya Karena semua kontrol dari mobil ini Disatukan ke Infotainment besar Di tengah sini Infotainment seperti ini Dia model floating display Alat tablet Dengan border Satin chrome Yang bikin dia Terkesan seperti iPad Dan menu utamanya Dia sudah High definition Dan Dilihatnya itu enak gitu ya Karena dia high resolution Nah menu utamanya seperti ini Ada logo Finvast Di bagian atas Ada jam Ada user profile Misalkan kalian setup Ada bluetooth connectivity Sisa baterai Trip A, trip B Dan di bawahnya Ada menu setup Untuk Control AC dan setting Nah menu utamanya Kembali jadi tiga Di bagian paling kiri Ini untuk Car information Jadi contohnya Kalian bisa lihat disini Mobilnya Pintunya lagi kebuka yang mana Bagasi lagi kebuka apa enggak Mau kunci Mau buka bisa dari sini Maka kalian bisa lihat Siapa yang pakai seatbelt Siapa yang enggak juga Dan juga tire pressure Monitoring system Di bagian tengah Ini untuk maps Dan memang mobil ini kan Masih diimpor utuh ke Indonesia Sebagai show car Jadi ini mapnya masih gak nyala Kalau dijual di Indonesia Harusnya udah integrated map Indonesia Di bagian kanan Ini untuk menu lengkapnya Multimedia di bagian atas Ini pun sudah bisa Apple CarPlay Dan Android Auto Jadi udah lengkap semuanya Ada menu EV Yang kita bisa lihat Sisa baterai persentagenya Sisa range-nya Dan temperatur baterainya juga Termasuk bisa set charging-nya Di bagian sebelah sini Nah Di menu samping-samping sini Ada shortcut Untuk kalian ke setting-settingnya Contohnya lampu Jadi lampu mobil ini Tidak dinyalakan Dimatikan Pakai tuas Kayak kebanyakan mobil Dia dinyalakan langsung dari sini Ada auto Yang artinya kalian udah gak perlu Pencet-pencet apa lagi Bisa nyalain lampu senja Gitu-gitu bisa Ada voklam depan Voklam belakang Semuanya pun sudah terintegrasi Pengaturan Contohnya untuk Spion samping Kacanya diaturnya Lewat setir Pakai setting disini Gitu ya Dan juga Untuk Pengaturan tilt Dan telescopic setirnya Juga bisa dari sini Steering gula Juga ada Ada pemanasnya Canggih ya Nah Dan di bawah Ini ada menu tetap nih Menu tetap pertama Paling kanan Ini untuk masuk ke menu Yang paling banyaknya Ada untuk menu shortcut Untuk AC Yang dimana AC nya pun Bisa mengatur Baris pertama kedua Dan juga ketiga Transmit di bagian bawah sini Ada auto climate Bisa max AC Dan juga kalian bisa atur Arah semburnya Lengkap kepala kaki-kaki aja Front dari refugger Berlanjut ke bawah Disini pun udah ada Wireless charger Tinggal taruh handphone kalian disini Dan di bagian sini Ada aksen Lagi-lagi stainless steel Yang terasa dingin Ketika dipegang Nah Yang gue suka juga Aksen-aksen Softlight ini Membelok sampai ke bagian Sisi sini ya Jadi kalau kalian duduk Kena ini Kakinya itu terasa Empuk Gak yang keras Glovebox Sudah soft opening Dan dia ada aksen Velvet lining Di bagian dalamnya Lagi-lagi Seperti mobil Sangat mewah Dan Di bagian tengah sini Kalian bisa buka Kompartemen yang bagian kanan Untuk nge-reveal Dua buah cup holder Untuk penumpang depan Dan di bagian kiri Ada 4 buah tombol Yang menjadi gear selektor Alias press nailing Press nailingnya bukan model Yang fisik Yang kayak toggle Atau yang kayak disini Dia model tombol PRND Seperti ini aja Dan Tentunya mobil ini Sudah ada Kamera 360 Iya Kalau misalnya kita masukin ke R Gitu ya Maka kamera 360 nya Langsung menyala Kalau ada kuncinya Ke belakang Ada tombol hazard Ada volume scroll Yang masih physical Really nice Dan juga ada Order lock Alias central locking Makanya juga ada Armrest yang besar Kekulitan empuk Dan bisa dibuka Yang dalamnya lagi-lagi Velvet line Dan juga ada Dua buah USB port Satu untuk charging Dan satu untuk multimedia Masuk ke bagian jok Joknya ini juga Sangat premium Dengan kombinasi warna Ivory di atas Dengan biru di bagian bawah Piping-pipingnya Sudah lengkap semua Ada logo finpass Emboss langsung Di bagian headrest nya Ini juga yang gue bilang Perforated Karena beneran ventilated Pengaturannya pun semua Sudah elektrik Mulai dari sliding Reclining Sampai height adjuster Sampai lumbar support Dia pun juga semua Sudah ada Setirnya Ini palang tiga Dan setirnya itu lucu Karena dia agak kecil Kenapa? Karena Mobil ini gak punya speedometer Yang dipampangin Di bagian setir depannya Sebelah sini Kayak kebanyakan mobil Tapi Kalian antara melihat Ke bagian sisi Kiri layar sebelah sini Atau langsung ke depan Via head up display Yang head up display nya pun Sudah lengkap banget Jadi gak perlu kalian No lag sini lagi sebenarnya Pengaturannya udah tilt Dan teleskopik Udah digital Dari dalam sini Dan juga Dia punya logo finpass Dengan aksen satin chrome Lagi di bagian sini Di bagian sebelah kiri Ini untuk Kontrol infotainment Ada untuk Volume Sick track Oke Untuk teleponi Voice command Dan source Di bagian kanan Ada untuk pengaturan Cruise control Speed limiter Lane keeping assist Dan juga pastinya Adaptive cruise control nya Iya jadi udah lengkap Gitu ya Nice Dan di depan driver Dia pun udah ada Driver monitoring system Yang bisa memantau kalian Apakah kalian letih Capek atau gimana Itu terlihat Oleh dia ada di sini Nah Ke bagian door trim Door trim nya juga Sama mewahnya Dengan dashboard nya Jadi di atas Itu udah soft touch Di bagian bawahnya Ada ambient light Yang bisa kalian atur Warna nyalanya Sekarang berkedip Karena itu lagi warning mode Karena kan itu lagi Dendai kebuka Ada stitching asli Ada aksen ala stainless steel lagi Termasuk di bagian Kalian taro tangan Arm rise nya juga Sudah full empuk Dengan jahitan asli Power window Sudah all auto Buka pintunya Pakai tombol Bukan pakai Tuas pembuka kebiasanya Di bawahnya Ada door pocket Yang dalamnya lagi-lagi Velvet line Iya Jadi bahkan door pocket nya Dilapis oleh Velvet Termasuk untuk speaker grill nya Dia juga sudah Alumin nya Jadi terasa Mewah Audionya Walaupun gue gak ngeliat Ada brand nya Yang terpampang secara jelas Tapi Bisa diketahui Ini adalah premium sound Karena speaker banyak Gitu ya Speaker di bawah pintu tadi Ada tweeter di bagian sini Ada tweeter lagi Di bagian depan sini Artinya depannya sudah 3 way Dan juga bahkan ada speaker Di bagian Sampai tengah sininya Bahkan di driver nya Untuk pedal nya Ram dan footrest nya Dia sudah Alumin nya Ke bagian atas Kaca tengah Denna view nya sudah Elektroformatik Dan juga sudah Frameless Jadi sudah keren Dan ke atas Headliner nya berwarna hitam Dengan 2 buah lampu Yang sudah LED Diapit oleh Sun visor Yang Dua-duanya Sudah ada lampunya Dan sudah ada Vanity mirror Jadi sudah Lengkap Nah sensasi Membuka ala Electric clutch nya Juga lanjut Di bagian baris Keduanya Dan di bagian belakang Sini Kalian tutup ke bagian Footstep buat kalian injek Dan juga ke bagian Soul plate aluminium Dengan logo VF9 Yang menyala Masuk keluarnya pun Terasa sangat mudah Karena ini open nya Gede Dan mobil nya Gak terlalu tinggi Jadi kalian naiknya Itu kayak gampang Bahkan tanpa footrest pun Harusnya Sudah bisa Tetap akum door Juga Di bagian belakangnya Nah So Bagian untuk sekis Rasul duduk di baris kedua Dari si VF9 Sebelum kita bahas Bagian yang Lucu-lucunya Kita bahas yang Pertama dulu Dari bagian jok Joknya sendiri Sama seperti di depan Jadi dia Aksennya two tone Ivory di atas Logo VF9 Bagian headdress Dan juga ada aksen biru Ke bawah sini Yang desainnya Perforated Dan diamond Stitch kayak gini ya Jadi mewah banget Dengan dua buah Isofix Tetraget Buat kalian colokin Child seat Kalau kalian bawa Anak-anak Nah Format dari joknya ini Sebetulnya Captain seat Iya Karena dia hanya Dua orang di tengah Gak bisa bertiga Tapi Dia Captain seat Itu bukan tipe yang bolong Kayak kebanyakan mobil gitu ya Dia seperti Mazda CX 8 CX9 Yang Punya konsol besar Di bagian tengahnya Yang memisahkan Antara jok kanan Dengan kirinya Konsolnya Sudah dibalut full Kekulitan Dengan jahitan asli Juga di bagian sini Jadi Puas banget nih Buat kalian taro tangan gini gitu ya Rasanya tuh kayak Enak banget gitu Duduknya Santai Dan lagi-lagi ada aksen Stainless steel di bagian sini Yang bikin ini Kesan mewah Di bagian kiri Ini cocok buat taro handphone Karena ini open storage-nya sudah Velvet line lagi Ini bisa dibuka Yang nge-reveal Dua buka folder Untuk kedua penumpang Tengahnya Bagangnya lagi Ini bisa dibuka lagi Konsol box Yang lagi-lagi dalamnya Velvet line Dan ada dua buah USB charging port Nah USB charging portnya Berlanjut ke bagian bawah sini Karena disini pun ada Tiga USB charging port Dua buah Type-A Satu buah Type-C Yang dimana kalian juga bisa pakai Ruangan di bawah sini Untuk menyimpan HP-nya Di bagian tengah sini Ini ada layar Untuk mengontrol AC, multimedia Segala macam Itu bisa langsung dikontrol oleh penumpang Baris keduanya Karena kebanyakan mobil Seperti ini Itu kan juraganya Ada di baris kedua Sehingga fitur seperti itu Pastinya penting banget Untuk menumpang Baris keduanya Jadi semua Nggak perlu New driver ke depan Tinggal kalian kontrol Di bagian sini AC juga sudah Triple zone climate control Jadi sudah dua Zona di depan Satu zona di belakang Bisa dikontrol juga Dari bagian layar sini Ventilasi udaranya Di bagian tengah sini Ada dua Yang bisa kalian arahkan Ke kanan-kiri Tapi tentunya itu nggak cukup Karena di bagian Pilarnya sini Juga ada ventilasi udara Lagi Jadi totalnya ada Empat air vent Di bagian baris kedua ini Nah Penyimpanan Selain yang tadi Udah gue buku Ada juga Seat back pocket Di kedua jok depannya Dan Kalau kita melihat Ke bagian atas Tentunya ini ada Panoramic roof Yang besar banget Iya Jadi dia All the way Sebenarnya sampai ke baris ketiga Tapi ada bar yang Misalnya disini Jadi Dia yang depan itu Sampai ke baris kedua Sampai ke belakang kepala Jadi gede banget Dan juga baris ketiganya Dapat Sundrove lagi sendiri Dapat panoramic juga Nice Nah door trim Sama seperti di depan Dari atas sampai bawah Full soft touch material Dengan jahitan asli Dengan soft pad Buat kalian taruh tangan Aksen stainless steel lagi Power window Udah all auto Ada tempat buat Naruh handphone lagi Di bagian samping Buka pintunya juga Sama pakai tombol Di bawah door pocket Juga sudah velvet line Dan di bagian Speakernya Semuanya sudah dilapis Dengan aluminium Sampai ke bagian belakang Bahkan dapat twitter Yang artinya premium soundnya Harusnya enak banget Nah Di atas Kalian dapat lampu baca Yang LED juga Dan ada Graph handle Model retract Di bagian sebelah sini Tapi selega apa Baris ketiganya Sekarang kita sudah berada Di baris ketiga Dari si Finfast VF9 Dan memang Duduk ke belakang sini Kalau dinilai dari joknya Tetap masih berasa Fashionable Karena dia Tetap dapat Individual headdress Untuk kedua penumpang Two tone Ivory dan biru Sampai ke bawah Tapi Harus diakui Posisi duduknya itu memang Agak dingklik ya Karena joknya ini Pendek banget ke bawah Sehingga kalian duduknya itu Memang jadi Kayak gini Ini jok baris kedua Udah gue mengetokin Sampai belakang Karena jok baris kedua Bisa di adjust Sebenarnya Ini gue masih ada Sekitar satu setengah jari Jadi sebenarnya Secara legroom Ini masih muat orang dewasa Tanpa masalah Nah Yang keren Di bagian kanan kirinya Ini dapat Armrest Armrest itu Dibalut kulit Kayak gini ya Jadi soft pad Biasanya kan Rata-rata baris ketiga Itu armrestnya kan Ya plastik aja gitu kan Tapi ini Dia dibalut kulit Dengan soft pad Dengan jaitan asli Jadi udah nice Termasuk ada USB charging port Untuk di bagian kanan Dan kirinya Buat kalian ngecas Di baris ketiga sini Kaca Udah enak banget Buat ngeliat to work Jadi Di belakang sini pun Nggak kloster komik Dan bahkan ada Tambahan kaca lagi Panoramic roof Besar di bagian atas sini Walaupun kebelah Dengan Satu buah bar ini ya Tapi gue ngerti Kenapa ada bar ini Karena Mereka sampai Menaruh Ventilasi udara Ke baris ketiga sini Jadi Double blowernya itu Sampai ke baris belakang Sehingga Mereka butuh bar ini Di atas Untuk menaruh Lubang AC nya Jadi itu Thoughtful banget Airbag udah lengkap Dari depan sampai belakang Juga ada Jadi secara safety Juga udah Juara banget Cek bagasi yuk Oke lanjut Soal bagasi dari Si Finfast VF9 Untuk bukanya Ada tombol di bagian sini Bisa dari Multimedia di bagian depan Dan bisa juga Dari kunci Nah Dia pun sudah Power tailgate Ya Mobil sekelas ini Pastinya sudah Gitu kan Dan Walaupun dalam kondisi Jog baris ketiga Lagi berdiri kayak gini Kalian masih punya ruangan Yang cukup substansial Di bagian belakang Iya masih ada Lebih dari dua jengkal Di bagian belakang sini Kalian pengen taruh Gym bag atau golf bag yang kecil Atau bahkan Upper cabin yang kecil Ini pun masih masuk ke Bagasi di sini Tanpa harus menurunkan Jog baris keduanya Dan ini pun tentunya False floor Masih bisa kalian buka Yang menyimpang ruang penyimpanan Yang dalam banget Sampai bagian bawah Dan ada partisi Untuk menyimpan organizer Di bagian bawah sini Kayak contohnya Tarif air kit gitu Tersimpan dengan Sangat rapi Dan ini pun ada Kayak semacam Aksen bulu kayak gini Yang pastinya juga Membantu Meredakan Suara di cabin Di kanan kirinya Ada hook yang bisa kalian slide Jadi kalau kalian pengen Kayak mobil-mobil Eropa Taruh net gitu-gitu juga bisa Ada net Juga di bagian sini Buat kalian simpan barang Ada hook di bagian sini Ada lampu dua Yang sudah LED Dan pastinya Kalau kalian merasa Ruangan yang cukup Ini jog baris ketiga Masih bisa direbak Pendepan dengan format 50-50 Jadi misalnya Pengen buat satu orang Dengan satu barang Itu pun bisa Tinggal kalian turunin aja ini Kalau sudah dilipat Terasa seperti ini Ini jadi Completely flat Sampai ke baris kedua Iya Yang artinya Cargo roomnya jadi Gede banget Ini kalian pengen taruh Tiga cover large pun Masih masuk ke bagian Kabin sebelah sininya Dan juga masih dapat lampu Di bagian atas Untuk penumpang Atau untuk barang Dan juga Ini Gak ada low clip Sama sekali Jadi kalau kalian Pengen keluarin barang Gak perlu kalian angkat Tinggal kalian tarik keluar aja Dan bahkan masih dapat Protektor stainless steel Di bagian belakang sini Yang juga Menutupi bagian large Untuk bagasinya Desainnya Sangat thoughtful Untuknya Pencet disini aja Walaupunnya keren Mewah Dan muat Banyak Namun karena Belum ada versi Setirkanan Pasti ada yang menyebalkan Karena itu Inlet 3.0 Yang kebut bukan Di Finfast VF9 Karena bagian Footstep samping ini Agak sedikit rendah Ke bawah Ini kayak sedikit Mengurangi ground clearance Mobil ini Untuk melewati Jalan-jalan Atau bahkan Polisi tidur Yang cukup tajam Apalagi Karena wheelbase-nya panjang Di bagian Tengah titiknya sini Itu terkadang Rawan mentok gitu Kalau gak ada footstep ini Harusnya akan Lebih bagus travelnya Banyak yang mengelukan Karena semua Kontrol dari mobil ini Kebanyakan Disatukan ke bagian Touchscreen sini Sedangkan touchscreen sini Ya bisa dibilang Responsivenessnya Standar aja Dia masih ada sedikit Like-nya gitu ya Jadi terkadang Kalau kalian pengen Nyalain-matin adas Gitu ya Atau misalnya Kontrol AC Atau gimana Itu kayak Butuh sedikit Lebih effort gitu Dibanding Physical buttons Kayaknya kalau taruh Physical buttons Di bagian sini Buat kayak contohnya Climate Control Gitu atau apa Bakal sedikit Lebih mudahkan VF9 ini udah keren banget Karena dia punya Panoramic roof Yang all the way Sampai ke baris ketiga Tapi panoramic ini Gak ada covernya Alias tirainya Jadi problemnya Sama kayak seal Dimana dia Ya always open Seperti ini Mungkin di negara yang Gak terlalu panas It's fine Karena ini udah tinted Tapi kalau di Indonesia Walaupun tinted kayak gini Kayaknya masih tembus Kalau dikasih cover Kayaknya bakal lebih Namun tenang Sebagai mobil Termewah buatan Vietnam yang bikin Indonesia gigi Jadi pasti punya Banyak hal menarik Karena itu inlet Tinggal yang tersing Yang kamu temukan Di Vinfast VF9 Seperti yang gue bilang Di bagian depan sini Terlihat seperti ada grill Padahal ini mobil listrik Karena harusnya Dia gak butuh intake Nah ini Sebenarnya itu bukan grill Ini adalah sebuah Air inlet Yang langsung tembus Ke bagian atas Cup mesin sebelah sini Iya Jadi ini Air pass through Seperti yang kamu temukan Di sempur kar Ada dia SUV Ini mungkin Yang salah satu pertama Gue liat di SUV Produksi massal Apalagi Datang dari Vinfast Itu impresif banget Jadi aeronya Harusnya lebih baik Di bagian layar Besal infotainment ini Kalian gak hanya bisa Lihat car information Atau begitu-gituan aja Bahkan kalau kalian Misalnya lagi Nunggu lagi Ini car Kalian bisa main game Iya Kalian bisa pencet disini Kalian main asphalt 9 Disini itu bisa Jadi ada beberapa Built in games Yang ada disini Yang bisa kalian pilih Dan kalian Mainkan pada saat Kalian lagi Menunggu Bagiannya Cukup Walaupun kalian udah dikasih Tiga buah USB port Di bagian sini Buat charging kalian Dan dua lagi Di bagian dalam sini Tapi kalau kalian Handphone yang bisa Wireless charging Bahkan dia punya Wireless charger Yang tersimpan Di bagian sininya Kalian tinggal Taruh handphone disini Dan nge-charge Jadi totalnya ada Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Cara untuk nge-charge Di bagian belakang sini Yaks Oke Facumdor Top banget Nah Jadi korang api Beritahu sedikit fun Impressi Gue pengenai si Finfast VF9 Tahun 2024 Seperti yang gue bilang Dari awal Mobil ini Itu Sebenernya tuh Bisa dibilang Idaman spek Orang Indonesia juga Kenapa? Karena dia SUV Seven seater Tiga baris Besar Dengan tampak yang ganteng Fitur yang lengkap Dan dia full Electric Dia belum punya rival Yang banyak-banyak Amat disini Rival Yang langsung Beratapan dengan dia Adalah Kia EV9 Dan itu pun harganya Sudah hampir Dua miliar rupiah Jadi ini Harusnya bisa menjadi Alternatif yang jauh Lebih terjangkau Dan juga Lebih eksklusif Karena juga Memang Pasti di jalan Orang bakal nengok Karena modelnya tuh Keren banget Tarasnya tuh kayak SUV Amerika Tapi dengan Balutan desain Alah Italia Jadi keren Namun Kalau bicara soal harga Memang VF9 ini Gak bisa dibilang Murah-murah amat juga Kenapa? Karena Di luar Mobil ini baru dipasarkan Di pasar-pasar mobil Yang setir kiri Kayak contohnya Ini sendiri mobilnya Masih setir kiri ya Jadi memang belum ada Untuk pasar setir kanan Tapi Kalau misalnya Banyak peminatnya Mungkin mereka bisa Consider itu Di luar sendiri Harganya itu ada Di kisaran 1,2 miliar rupiah Lebih terjangkau Dibandingkan EV9 Tapi ya Memang masih Tidak murah Tapi yang kalian dapat Dengan 1,2 miliar Itu juga Banyak Penggerak All-wheel drive Range yang jauh Kabin yang sangat mewah Dan lain-lainnya Yang pasti Harusnya sih Ini bisa Disukai oleh Orang-orang kaya Di Indonesia Tapi gimana menurut kalian Silahkan kalian komen Di bawah Mengenai si Finvast VF9 ini Termasuk Kalau kalian salah Tertarik dengan produk-produk Finvast terbaru Yang sekarang sudah dijual Di sini Itu pertama-tama Dibuka oleh VF5 Dan juga VF E34 Kalau kalian tertarik Silahkan kalian Cekok Instagram Invest di bagian sebelah sini Dan pastinya Kunjungin juga Dealer Finvast Yang dimana Mereka sudah Buka di Depok Dan juga Sudah buka di PIC Dan menyusul Ada banyak lagi Dealer-dealer Yang tersebar Di Indonesia Jadi pastinya Worry free juga Dengan sistem garansi Baterai yang always on Selama masa subsripsi Dan dengan harga mobil Yang jauh lebih terjangkau Dibandingkan Mobil-mobil listrik lainnya Bahkan dibandingkan Mobil ICE Sekalipun Dan pastinya Thank you banget Kekokal semua yang sudah nonton Kalau kalian suka dengan karami Kenapa gak kalian Seperti kebicaraan Subscribe di YouTube Subscribe kelebihan Sampai jangkai Tiapun juga sosial Menikmati Untuk di subscribe Nanti langsung video Selesai ini Selesai update dengan Informasi baru Dan mobil kalian Seperti Finvast VF9 Yang satu ini Gimana? Menurut kalian Harus gak sih Finvast Indonesia Memasarkan ini Di Indonesia Dengan format setir Karena Kalau menurut kita sih Banyak yang makal deman Saya juga Sekini Next video Ride safe And got Sub indo by broth3rmax